Selanjutnya, dilema dokter Corona Sekarang hampir setiap hari saya memilih nyawa pasien Di luar berita viral soal kisahnya memilih satu di antara tiga pasien COVID-19 yang bisa diselamatkan Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center MCCC, dokter Corona Rintawan Mengaku, aktivitas klimatik itu kini hampir tiap hari dilakukan Pada Kamis 24 Juni kemarin, melalui wawancaranya bersama reporter Muhammadiyah Meskipun telah menghubungkan secara ilmu, dokter Corona tetap mengakui bahwa Memilih pasien prioritas dalam pandemi COVID-19 menambah beban psikologis tersebut Selain kekurangan tempat tidur, cadangan oksigen juga dianggap mengkhawatirkan Dikarenakan adanya pasien yang terus berdatangan Bertugas di IGD Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, dokter Corona menyaksikan buruknya gelombang kedua penyebaran COVID-19 saat ini Dirinya melihat tren orang tua yang datang ke IGD mulai digeser oleh orang yang berusia lebih mungkin Atas kondisi melemahnya sistem kesehatan, dokter Corona Rintawan berpesan Agar masyarakat membantu tugas tenaga kesehatan dengan terus memperhatikan protokol kesehatan dengan lebih ketat dan waspada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!